Next up, Mos Eisley Space Awal film diperlihatkan Finn dan teman-temannya yang baru sampai di kapal penjelajah bintang termewah Mereka akan menjalani liburan di sana Namun seketika entah mengapa Finn dan teman-temannya malah berpisah Setelah pesawat itu berangkat, Finn sendiri mendatangi sebuah bar Lalu dia memesan minuman dan ditemui hantu Obi-Wan Kenobi, seorang jenderal dari pertempuran Geonosis Mengetahui Finn yang sedang sedih, dia menghibur Finn supaya bersenang-senang dalam liburannya Lalu dia bercerita dahulu pada saat ditatuin, dia bertemu dengan perempuan mata-mata yang sedang jadi peronan Namun perempuan itu mengaku sebagai istrinya Dia bernama Valeria Lalu Kenobi membantu Valeria itu terlepas dari kejaran orang yang sedang bertugas Setelah itu, mereka berpura-pura sebagai suami istri dan melanjutkan misi mata-matanya Mereka akan mengambil kembali koksium yang telah dicuri pemberontak lalu dijual ke Kaisar Mereka ikut berpesta Lalu Kenobi disuruh bernyanyi untuk mengalihkan perhatian semua penjaga di sana Sementara Valeria melakukan aksinya mengambil koksium Setelah berhasil, dia mengajak Kenobi untuk pulang Namun sayang, Kenobi membuat baju Valeria terlepas dan penyamaran mereka terbongkar Akhirnya mereka pun dikejar Namun Kenobi berhasil membuat pesawat yang mengejar mereka hancur tertindir reruntuhan Lalu Valeria berterima kasih padanya karena telah membantu dan menjadi suami palsu yang hebat Dan mereka pun berpisah Kembali ke saat ini, Kenobi menyarankan Finn untuk bersenang-senang seperti pengalamannya dulu Lalu dia pun menghilang Setelah itu, ia pergi ke sebuah kolam dengan pancaran matahari buatan Ia melihat Ray di sana, namun Ray sedang tidur dan ia pergi mencari yang lain Kemudian pesawat akan berhenti di sebuah pantai Dan tempat ini cocok untuk keluarga yang ingin berselancar Lalu Finn bertemu dengan para robot, Rose dan Chewie Mereka bercerita tentang kejadian yang mereka alami Namun Po datang dan Rose menyuruh mereka untuk bubar Secara tak sengaja, Rose mendorong Finn ke sebuah pesawat untuk pendaratan di pantai Dan mereka akhirnya berpisah lagi Finn kini berada di pantai sendirian Dan dia ditemui hantu Anakin Skywalker Finn menceritakan kejadian sebelumnya pada Anakin Lalu dia berkata bahwa pahlawan harusnya tidak berlibur Karena kejahatan tentunya juga tidak Namun Anakin bercerita bahwa kejahatan juga liburan Seperti pada saat hari kekaisaran Seorang kaisar sebenarnya tak ingin liburan Ia benci saat melihat kembang api dan perayaan Lalu Anakin mengajak kaisar ke tempat yang jauh dari keramaian dan dari galaksi Ternyata dia dibawa ke sebuah pantai yang sangat sepi Tapi tak berselang lama mereka mendengar musik Dan ternyata disana banyak sekali orang yang sedang berpesta Anakin sangat kesal Karena kaisar menggerutu terus Karena pantai ini tak sesuai dengan yang dia inginkan Akhirnya Anakin mengajak kaisar untuk pulang saja Tapi sebelum itu terjadi Sang penyanyi disana mengadakan kompetisi Yang pemenangnya akan menjadi penguasa pantai Mendengar itu kaisar sangat tertarik untuk menjadi penguasa Mereka balik lagi tuh dan mengikuti semua tes Yang akhirnya kaisar menang Lalu diberi tropi dan mendapat gelar penguasa pantai Tapi penyanyi tadi malah memberi semua penonton tropi Karena semua orang adalah penguasa pantai katanya Mendengar itu kaisar marah dan semua orang ketakutan melihat kaisar Lalu kaisar malah berencana membuat markas disana Karena setiap melakukan hal yang dia suka Maka setiap harinya adalah liburan Anakin memberi saran pada Finn untuk melakukan apapun yang dia suka Karena itu hidup akan jadi lebih mudah dan bahagia Lalu dia pun kembali menyelam Dan Finn kembali ke pesawat utama Namun tetap tak menemukan teman-temannya Dia merasa kesal terutama sedih Tapi tiba-tiba dia ditemui sama hantu Leia Seorang jenderal pahlawan perang Dia berkata bahwa kita semua perlu sesekali untuk berlibur Dan ia menceritakan pengalamannya saat mengantarkan anaknya ke pelatihan jedainya Namun anaknya yang bernama Ben merasa tak seru dengan perjalanannya Lalu mereka singgah terlebih dahulu ke sebuah resort Dalam perjalanannya Ben meminta dia untuk menerbangkan balkon Tapi ayahnya tak mengizinkannya Dan Ben pun merasa kesal karena dia selalu dilarang melakukan apapun yang dia rasa itu sangat seru Dan sesampainya di resort Tempat itu tak sesuai dengan ekspektasi Tempatnya sangat gumuh Namun Ben sedikit senang karena melihat anak pemilik resort Lalu mereka ngobrol bersama yang lain Sementara kedua orang tuanya pergi ke meja resepsionis bersama pemilik resort Kembali ke Ben Yang ditanya tentang pengalaman mengemudi pesawat balkon Padahal ia belum pernah sekalipun mengemudi pesawat itu Di balik semua orang yang percaya Ada satu orang bernama Red Yang tak percaya bahwa Ben bisa mengemudi balkon Lalu Ben dengan berani akan membuktikannya Namun setelah masuk ke pesawat itu Si Red malah mengambil alih kemudinya Jadi pesawat terbang tak terkendali Beralih ke Han dan Leia yang berjalan jauh menuju meja resepsionis Ternyata mereka ditipu sama pemilik resort Dia memanfaatkan Han dan Leia untuk membuat para monster tak mengganggu lagi dia dan tamu di resortnya Namun ternyata para monster itu mengenal baik Han dan Leia Dan akhirnya mereka membuat kesepakatan berbisnis bersama Tak lama kemudian pesawat balkon lewat dan Leia merasa anaknya sedang dalam bahaya Lalu ayahnya segera menghubunginya melalui hologram Ben disuruh untuk mengemudi pesawatnya Dia berhasil melewati puing asteroid dan mendarat dengan selamat Red pun ditangkap Lalu ayah dan ibunya sangat bangga pada Ben Dan anak pemilik resort juga sangat kagum Lalu mencium Ben Ben pun merasa malu karena itu semua dilihat oleh semua orang Kemudian mereka kembali ke tempat pelatihan Ben Dan akhirnya mereka berpisah dan melepas Ben di tempat pelatihan Dari pengalaman Leia Dia berkata bahwa mungkin liburan Finn jadi lebih sulit Karena tak ada dari mereka yang siap mengucapkan selamat tinggal Karena setelah riburan ini mereka akan kembali berpisah dan melakukan pekerjaannya masing-masing Dan belum bisa ditentukan kapan bisa bersama lagi Lalu Leia berkata bahwa tak ada yang benar-benar pergi Kemudian teman-teman Finn datang dan mereka ternyata saling mencari Mereka juga berkata bahwa liburannya sangat luar biasa Sayangnya mereka malah terpisah Lalu Finn berkata bahwa ini adalah pertemuan terakhir mereka Dan dia mengingatkan kembali pada saat pertama mereka bertemu Walaupun mereka berpisah Tapi kenangan mereka tak membuat mereka benar-benar pergi Film diakhiri dengan diperlihatkan para hantu yang muncul semua Lalu Finn dan yang lainnya berpelukan sebagai tanda perpisahan Dan setelah itu film ini pun selesai I've been told that you have to do what you love